Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News TV One Pemirsa. Kami akan kembali bergabung dengan tim kuasa hukum Sakatatal, Mas Krisna Murti. Mas, tadi kami meminta tanggapan Anda terhadap pernyataan dari kuasa hukum Almarhumah Fina Hotman Paris yang menilai bahwa nofum yang Anda ajukan itu tidak valid begitu. Pertama, mereka ini kan tidak ada di peristiwa 2016 juga, sama dengan kami. Lalu, keluarga Fina kan sebagai korban sudah diwakilkan oleh Jaksa sebagai pengacara negara dalam bersidang ketika 2016. Jadi, jangan diasumsikan dulu. Begini, jadi Jaksa itu mengatakan bahwa foto-foto itu telah didapatkan dan foto itu tahun 2016. Kemudian, kami dapatkan foto-foto tersebut pada bulan Mei kemarin yang didapatkan oleh Selis sebagai saksi hukum kami. Nah, foto-foto itu betul, kami tidak bantah foto-foto itu tahun 2016. Tapi, foto-foto itu belum pernah ada di dalam berkas perkara. Artinya, ketika 2016 hanya ada dalam putusan-putusan, tapi itu belum menjadi berkas, eh tidak ada dalam berkas perkara. Nah, kemudian, kami cocokkan dalam saksi kami kemarin, Yogi Nenggolan, dia adalah kuasa daripada lima terpidana lainnya. Karena, dia juga mengatakan bahwa foto-foto ini ketika 2016 tidak ada, tidak ada pula di dalam berkas perkara. Lalu, kami lanjutkan lagi bahwa dia tidak juga bilangkan adanya luka tusukan di sini. Ternyata, foto ini menyaksikan bahwa tidak ada luka tusukan di sebelah kiri dan sayatan. Sementara di putusan itu ada, itulah sebagai nofum kami. Jadi, biar jelas, gitu loh. Jadi, bukan itu foto pernah dihadirkan di 2016. Salah tuh yang ngomong tuh, Mbak. Oke, baik. Kami tangkap poin ya, Mas Krishna. Kami mau kembali ke Pak Arianto. Pak, ini mungkin sedikit hal yang berbeda yang mau kami tanyakan. Di luar dari pokok perkara ini sendiri kan, kalau kita lihat di sini, jadi, mungkin bisa dikatakan melebar kemana-mana ya, ada Ibtur Udiana yang melaporkan Aib. Kemudian, jadi saling lapor, saling tuding, saling mengklaim minta jujur gitu ya. Terpidana juga melaporkan Aib dan Dede karena dinilai memberikan keterangan palsu di 2016. Ini apa yang Anda lihat, Pak, dari saling lapor, saling tuding ini? Itu risiko daripada kemajuan demokrasi. Semua orang mempunyai hak, ya. Hak-hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara dan dilayani oleh negara. Jadi, orang yang merasa di pelakuan tidak adil, dilanggar hak asasinya itu, hak asasi kebebasannya, hak asasi apalah gitu, itu boleh membela diri, bahkan mencari kuasa hukum untuk ikut membela diri dia itu. Seperti Udiana, kemarin kan dibully terus ya gitu kan di maja gitu. Lama-lama dia nggak tahan juga, dia nyari pengacara untuk mengomong, bahkan mengkonter gitu, saling melapor gitu ya. Itu ini suatu perkembangan hukum yang kayak gitu, nggak bisa diingkari. Seperti orang yang sekarang baru merasa ketipu, dia langsung lapor bahwa saya utang-piutang misalnya, utang-piutang kemudian dia lapor, merasa ditipu. Ditipu ternyata di proses itu nggak jalan, gantian dia dicemarkan namanya kan, nah saring lapor, sama juga dengan ini nih, ini dituduh Udiana dulu dilaporkan sebagai melaporkan palsu, dia gantian dia melaporkan, Pak Dede itu dianggap menyebarkan laporan palsu dan sebagainya. Itu perkembangan hukum ya kayak gitu lah. Pak Yogyosur ini merupakan suatu perkembangan hak demokrasi ya? Iya, memang risiko daripada perkembangan hukum di negara yang demokrasi kayak gini. Oke, mungkin satu lagi Pak Arianto, ini saya juga penasaran ya Pak, ingin tahu dari Bapak juga, ini kan Bapak selaku penasehat ahli Kapolri begitu ya, kalau kita lihat kasus ini begitu menyita perhatian publik yang begitu besar, lalu apa yang menjadi mungkin masukan Bapak kepada Kapolri? Iya, yang jelas kasus ini ya sudah menjadi perhatian publik, yang secara nyata sudah menelanjangi kegiatan polisi yang negatif kan. Kemarin contohnya, di kesaksian itu kan ditelanjangi polisi bahwa itu menyiksa, memukuli sampai nangis-nangis orang itu, betapa tidak etisnya, berapa kejinya polisi kan kayak gitu kan. Ini sudah terjadi, inilah yang dihadapi oleh polisi. Nah, solusinya adalah harus segera memberikan klarifikasi, yang sebetulnya terjadi itu apa itu, kita sarankan gitu. Ya itu cepat-cepat menghilangkan konflik ini dengan cara temulah yang tidak setuju itu melalui jalur yang benar kan gitu. Nah, kemudian mudah-mudahan ini aparat hukum juga segera memberikan, menyelesaikan, memberikan klarifikasi pada masyarakat dengan cara yang bisa diterima. Itulah, jadi saya sarankan pada polisi itu ya, di samping dia menyelesaikan, kalau dalam masalah ini masalahnya kan polisi sudah selesai, sudah menyentik sudah selesai kan. Tapi sekarang kan tinggal pemberitahuan pada masyarakat. Nah, makanya di samping polisi itu melaksanakan tugasnya sebagai penekaan hukum, nanti lihat, kalau PK-nya seadanya ditolak, ya sudah, dia meneruskan yang lama. Tapi kalau PK-nya diterima, berarti dia harus mulai hal yang baru. Itu. Tapi yang kedua, polisi tugasnya adalah memberikan penjelan pada rakyat. Ini yang sebetulnya terjadi. Bahwa yang kemarin itu adalah rumus yang nggak bisa dibuktikan. Ini yang terjadi. Polisi itu tugasnya adalah menenterang pada masyarakat. Makanya itu. Saran saya sih, ini cepat proses hukum selesaikan dengan cara yang baik. Dan kemudian, beritakan penjelan pada masyarakat, ini yang sebetulnya terjadi. Sehingga tidak saling kita tuduh-menuduh. Oke, berarti mungkin Pak Arianto juga nilai ini sudah di, apa namanya, di jalur yang tepat begitu ya Pak? Iya, untuk track ya sekarang. Oke, saya mau kembali ke Mas Krisna Murti. Mas Krisna, informasinya hari ini tidak bergabung di persidangan begitu ya? Namun apa yang menjadi persiapan dari tim untuk sidang hari ini? Tidak ada persiapan sih Mbak, artinya bahwa penyaman hanya pemeriksaan ahli saja. Dr. Muzakir, sebagai ahli pidana, kita ingin lebih menanyakan kepada, lebih arah daripada teknisnya pidana. Cuma itu doang saja. Oke, baik. Tapi ini artinya tim kuasa hukum juga menilai bahwa kesempatan dan hak yang diberikan juga sudah cukup ya untuk menghadirkan kemarin. Begitu banyak saksi fakta dan juga ahli, walaupun ini kan ada satu saksi fakta yang sebenarnya diincar juga oleh tim kuasa hukum, yakni Dede Riswanto untuk memberikan kesaksian namun tidak bisa hadir. Lalu seperti apa? Buat kami, ya kan ketika 2016 kan juga hadir Liga Akbar. Liga Akbar kan juga sudah mencabut keterangannya. Kemarin waktu kami periksa, Liga Akbar jelas mengatakan di situ, dia diarahkan, dia mengarahkan Rudiana. Terus lalu ketika dilakukan penyidikan, dia mengatakan yang begini hanya disuruh iya-iya aja oleh penyidik. Nah dia di dalam peristiwa 2016 kan ada dan dia telah mencabut keterangannya. Jadi menurut saya apa yang dikatakan oleh Liga Akbar aja udah cukup lah sebagai saksi fakta kami di 2016. Jadi mungkin Dede tidak hadir, keterangannya juga hampir sama. Kami anggap seperti itu. Baik, ketidakhadiran Dede ini dianggap sudah cukup ya terwakilkan oleh keterangan Liga Akbar. Dan Pupil Resul, breaking news TV1 masih akan kembali sesaat lagi kita jelang. Sidang PK, sidang lanjutan peninjauan kembali yang diajukan oleh Saka Tatal sesaat lagi akan berlangsung di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!